Intro Shalom, damai sejahtera bagi kita semua Kiranya kita dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya kita dalam duniaan Tuhan Pesan bagi kita pada saat ini yang terdapat di dalam kisah para rusuh 16-19-40 Yang bertimbangkan hidupku adalah kesaksianku Paulus dan Silas mendekam di dalam penjara karena diperkarakan oleh para tuan pemilik hamba yang bisa menenung Hamba itu sebelumnya telah dibebaskan Paulus dari roh yang membuatnya dapat menenung Hal itu membuat para tuan pemilik hamba tersebut kehilangan penghasilan Di dalam penjara Paulus dan Silas tidak gentar mereka tetap berpengharapan kepada Allah Dengan senantiasa berdoa dan memanjatkan puji-pujian Kemudian terjadilah gempa bumi yang membuat penjara itu goyah Sesungguhnya mereka dapat dengan mudah keluar dari penjara itu Yang dipikirkan kepala penjara sampai-sampai sang kepala penjara Siap mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menanggung konsekuensi dari peristiwa tersebut Menariknya sedikitpun Paulus dan Silas tidak mencoba keluar dari penjara Mereka justru menghibur sang kepala penjara Saat terjepit mereka melakukan apa yang diperkenalkan Allah Pelas kasihan yang mereka tunjukkan kepada kepala penjara itu membuka percakapan untuk memperkenalkan Kristus Selanjutnya kepala penjara serta seisi rumahnya bertobak dan meminta dibaptis Tuhan berjanji akan selalu menyertai asalkan kita mau berpegang teguh pada firmannya Serta melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita Keyakinan iman itulah yang harus kita pegang dalam menghadapi tantangan hidup Keteguhan Paulus dan Silas untuk senantiasa berpegang pada apa yang benar Dan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang kiranya dapat juga kita perjuangkan dalam hidup sehari-hari Dalam hal itulah kehidupan kita menjadi kitab terbuka dan kesaksian yang dapat dilihat banyak orang Seringkali dengan alasan keadaan berbagai keterhimpitan Karena pergumulan hidup banyak orang percaya kemudian beralasan meninggalkan cara hidup yang ditunjukkan Kristus Melalui firman Tuhan pada saat ini kita belajar bahwa dalam keterhimpitan Itulah kita makin erat berpegang padanya sehingga akhir kita menjadi kesaksian bagi sesama Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Mari kita terus menerus belajar dari kisah tokoh-tokoh Alkitab Yang membuat iman kita kuat dan tidak goyah Yaitu kehidupan Rasul Paulus dan Silas Dimana kita tahu cerita ini mereka mendekat di penjara karena pemberutan Injil mereka dipitnah dihina Dan tidak sampai di situ mereka juga dipenjarakan Memang dilemahnya ketika kita menyatakan kebenaran dunia tidak akan menerima Apalagi itu merugikan mereka Selalu menjadi musuh berwujudan dunia apabila kita menegakkan kebenaran Dan khususnya tentang Injil keselamatan Inilah yang dirasuki oleh Iblis kepada banyak orang Sehingga menolak Injil itu Bahkan kalau itu menurut mereka merugikan Maka mereka berbagai cara untuk menindas kita Menganyai Dan sebagainya Tetapi marilah Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini Percayalah bahwa Tuhan menyertai Walaupun pada saat itu banyak tantangan yang harus kita hadapi Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan Tuhan akan memberikan kemampuan Tuhan akan menolong kita Untuk keluar dari segala persoalan kempitan itu Seperti yang sudah dialami oleh Paulus dan Sila Ketika mereka dipenjarakan Mereka tidak bersungguh-sungguh Mereka tidak Menjadi Hilang pengharapan Tetapi mereka Antusias Memberikan puji-pujian kepada Tuhan Membaca firman Tuhan Bersuara-suara kepada Tuhan Karena mereka yakin dan percaya Disitulah letak kekuatan Dan Disitulah akan mereka lihat Wasa Tuhan terjadi Bagi kehidupan mereka Kita tahu bahwa Kehidupan kita banyak Dirunggu oleh penderitaan Tetapi ingatlah saudaraku Bahwa Allah ada bersama kita Allah senantiasa Memperkati kita Allah senantiasa Hadir dalam hidup kita Tetapi bagaimana kita merespon Dan berharap Kepada Tuhan Tentang Kesesakan hidup kita Yang ada selama ini Adalah kita bertuang sendiri Kita menyelesaikan sendiri Kalau sudah lelah Barulah kita Mencari Tuhan Seolah-olah Tuhan itu adalah Bani serap kita Seolah-olah Tuhan itu Terlalu terlambat menolong kita Makanya kita berjalan sendiri Menyelesaikan persoalan sendiri Tetapi mari kita Sekecil apapun persoalan Mari tetaplah berseru Dan berpengarapan kepada Tuhan Mari kita Undang terus-menerus Tuhan itu Di dalam serupan kita Saya percaya Tuhan tidak pernah Meninggalkan kita Tuhan tetap Menyertai kita Sampai kita Mengalami kemenangan Demi kemenangan Demikian pemaparan Untuk pesan permantuan Bagi kita semua Tuhan ini Semua berkata kita semua Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton